Intro Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi, di tentara itu enggak ada yang demokrasi. Misalnya berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR. Kalau di dalam, disiplin TNI dan Poli sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau disipil silahkan. Apalagi di WA Group dibaca gampang. Saya membaca itu. Hati-hati dengan ini. Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati. Ibu-ibu kita juga sama. Nggak disiplinannya harus sama. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah. Hati-hati. Di grup-grup, entah angkatan, entah apa, itu kelihatan sekali. Mereka bebas ngomong, kalau dilihat isinya, serem. Kalau diibaratkan penyakit kanker, penetrasi paham-paham radikal di Indonesia ini sudah masuk pada stadium keempat. Bayangkan sampai di Majelis Kulama, sampai dengan militer dan keluarga militer, Polri sekalipun. Sekeras apapun penolakan militer, seberbeda apapun pemikiran polisi, tetap saja tidak bisa dituntut untuk seragam dengan presiden, selama itu masih dalam kategori yang personal tadi itu. Nah, perbincangan-perbincangan itu ya personal. Ketika Bensus menyita buku-buku yang ada di markas mereka, ada buku tentang intelijen dari Akademi. Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya Indra Molana dalam program Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Pekan ini, kami ingin mengulas bahwa di depan pimpinan TNI dan Polri, Presiden Jokowi mengungkapkan dua hal yang mengundang perhatian publik. Pertama, Presiden menyentil adanya percakapan di grup WhatsApp TNI Polri yang menentang pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Dan ini menyinggung soal kedisiplinan TNI dan Polri itu berbeda dengan disiplin sipil. Tidak ada demokrasi di situ menurut Presiden. Karena kesetiaan tegak lurus yang paling utama di TNI dan Polri. Lalu yang kedua, Presiden juga mengatakan agar TNI Polri jangan mengundang penceramah yang berpaham radikal. Ini terutama ditujukan kepada ibu-ibu atau istri dari para anggota TNI dan Polri ketika ingin mengadakan pengajian, mengundang penceramah. Harus selektif, harus dikoordinasikan dengan kesatuan. Kurang lebih seperti itu Presiden menyampaikan aja. Nah, langsung saja kita crosscheck perintah Presiden ini ke tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin yang kita tunggu nanti bagaimana bergabung bersama kami. Lalu ada Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasya. Selamat pagi Mas Deddy. Halo, selamat pagi. Ya, Mas Deddy terima kasih atas waktunya ya. Kemudian kita sapa juga Ketua Harian Kompolnas, Benny Joshua Mamuto. Selamat pagi Pak Benny. Selamat pagi. Ya, baik Pak Benny terima kasih. Saya ingin melihatnya dulu dari aspek komunikasi politik dari Mas Deddy ini ya. Kalau Mas Deddy melihat pernyataan Presiden ini kan disampaikan di depan forum rapat pimpinan TNI Polri ya. Yang kemudian menyampaikan ada beberapa hal, poinnya dua hal yang saya sampaikan di awal pembukaan tadi. Agar disiplin TNI Polri ini berbeda loh. Hati-hati bahkan Presiden menggaris bahwa itu, ini tidak ada demokrasi di situ. Contoh juga disebutkan misalnya soal forum soal masalah Ibu Kota Negara. Ini sudah selesai. Tidak boleh ada membahas ini menolak di grup WhatsApp bahkan. Bahkan Presiden menyatakan, ini masalahnya kecil-kecil tapi hati-hati. Nah, kalau Mas Deddy sendiri melihatnya dari aspek komunikasi politik seperti apa Mas Deddy? Ya, sebetulnya kan statement Presiden Joko Widodo yang menyatakan di tingkatan militer termasuk juga di kepolisian tidak ada demokrasi itu sudah benar ya. Dalam artian tepat secara sistem politik. Tetapi justru itu menjadi kontraproduktif sekaligus semacam ironi karena pemahaman Presiden tentang tiadanya demokrasi itu justru melahirkan teguran Presiden seolah-olah ada kekhawatiran jika militer itu tidak solid. Militer dan polisi itu kan sebetulnya sebagai alat kekuasaan negara. Di mana-mana yang namanya alat itu tentu dia tidak akan bereaksi kecuali dia dihidupkan atau digunakan oleh si pemilik alat. Nah, pemilik alat militer itu adalah Presiden makanya Presiden dianggap sebagai panglima tertinggi. Dalam kondisi itu Mas Indra saya kira justru yang mengemuka bukan persoalan statement Presiden terkait dengan kekhawatirannya bahwa ada apa namanya inkonsolidasi begitu ya adanya benih-benih perpecahan di militer dengan Presiden tapi ini bisa saja semacam munculnya keraguan Presiden terkait dengan wibawa Presiden sendiri. Karena begini, tanpa ada teguran yang terbuka semacam itu meskipun konteks teguran itu dalam rapat begitu ya tetapi kan faktanya kita semuanya mengetahui hari ini. Artinya kemudian teguran itu bisa dianggap sebagai teguran terbuka. Itu bisa dianggap sebagai teguran terbuka ya walaupun forumnya adalah rapat pimpinan tapi memang di-upload sih di akun Youtube Sekretariat Presiden dan kita semua bisa melihat pidatonya secara lengkap ya itu kurang lebih kalau tidak salah ada di menit ke-26 mulai 26.31. Ya itu persoalannya kemudian muncul di sana ketika teguran itu mengemuka di publik maka itu sudah menjadi tidak etis. Kenapa tidak etis? Karena militer itu tanpa ada teguran sekalipun sudah otomatis pasti akan loyal sepenuhnya terhadap keputusan-keputusan Presiden dan instruksi-instruksi dari Presiden. Makanya kemudian kondisi ini saya kira Presiden merasakan atau mungkin ada semacam laporan begitu ya di internal Presiden sendiri yang memang menyatakan bahwa militer sudah mulai tidak lagi solid terhadap Presiden. Atau jangan-jangan militernya sebetulnya tetap solid kalaupun terjadi riak dalam konteks yang kecil, remeh antar mereka misalnya apalagi berkaitan dengan percakapan di aplikasi dan segala macamnya akan memunculkan tafsir yang macam-macam termasuk juga tafsir di mana militer kemudian akan bergerak sendiri artian menolak kebijakan Presiden salah satunya yang di-mention adalah berkaitan dengan IKN. Kan begitu. Atau kemudian ada juga persoalan lain. Tapi tafsir itu tidak terlalu jauh kira-kira Mas Yedi. Apa gara-gara disampaikan terbuka maka muncul kegelisahan atau malah muncul dugaan. Duh kenapa tidak dipanggil saja misalnya tiga kepala staf, panglima TNI, atau Kapolri di situ juga dalam sebuah pertemuan yang tertutup kalau memang ada masalah ini begitu ya. Betul. Maksudnya gitu. Bahkan kalaupun ada tafsir yang agak radikal begitu ya bahwa mungkin ada benih-benih pembangkangan ya termasuk mungkin pembangkangan bukan dalam artian yang sistemik kudeta bukan tetapi pembangkangan itu dalam artian bahwa pesan-pesan yang muncul atau mengemuka statement-statement dari elit militer itu tidak sejalan dengan upaya-upaya Presiden untuk IKN itu. Dan sekarang saya kira memang mengkhawatirkan kondisi militer. Contohnya begini saja lah. Militer itu kan sejak awal sudah kita sepakati sebagai alat kekuasaan negara. Tetapi akhir-akhir ini terutama memang di periode kedua Presiden Joko Widodo ini banyak elit-elit militer yang terkadang juga apa namanya, overreaktif sehingga masuk ke ranah politik dan juga ranah publik. Contoh saja misalnya, contoh saja General Dudung melakukan operasi Baliho misalnya itu adalah ranahnya bukan ranah militer. Atau anak buah General Dudung, General Kapsat yang kemudian mendatangi salah satu warga di Bogor begitu ya meskipun memang salah satu warga sipil ini punya urusan dengan kepolisian tetapi militer yang datang ke rumah sipil dengan menekan memberikan instruksi untuk datang ke polda itu juga persoalan. Artinya apa? Mereka dari sisi komunikasi sudah overreaktif makanya kemudian ketika terjadi hal-hal yang semacam ini maka mau tidak mau, kekhawatiran itu betul-betul bisa dianggap ternyata. Bahwa inkonsolidasi terjadi termasuk juga soliditas terganggu. Kira-kira begitulah. Oke, baik. Ini cukup kompensif tapi sebelum jauh kesama ya saya ingin fokus dulu yang soal pilihan Presiden. Kalau Pak Benny menanggapi Mas Deddy seperti apa? Di luar poin yang disampaikan Presiden ya kalau tadi kan sebenarnya garis bawahnya yang disampaikan Mas Deddy bahwa poin-poin yang disampaikan Presiden tidak ada yang salah betul sebenarnya tetapi ketika itu terbuka ke publik jadi ada tafsiran muncul kok kenapa? Padahal ini kan satu kesatuan kenapa tidak dipanggil saja kalau memang itu urgen dan memang ada ada kegelisahan Presiden kalau memang ada kegelisahan Presiden soal itu kenapa terungkapnya menjadi terpublikasi kalau Pak Benny melihatnya seperti apa Pak Benny? Secara umum dulu Pak Benny. Kebetulan saya generasi yang mengalami bagaimana era-orba era reformasi kemudian saya pensiun di 2013 saya melihat perbedaan yang sangat-sangat terasa di sini dalam hal komunikasi di internal saja institusi bagaimana ketika dulu kita betul-betul boro-boro kita mengkritik atasannya itu ketat sekali kita sudah dilatih ketika di akabri dulu bagaimana di doktrin bagaimana disiplin itu ditegakkan sehingga mempraktek dinasan pun berjalan seperti itu ketika kita memasuki era informasi ini keterbukaan informasi masuk generasi milenial generasi jumur berbeda jauh itu saya rasakan sekarang di kompolnas merasakan ketika bagaimana kami komunikasi ke internal polri menghadapi adik-adik yang generasi milenial gaya-gaya lain jadi terjadi perubahan di sana nah dalam menyikapi satu isu sama dulu kita mikir dua kali jangan gak boleh kayak gitu sekarang bebas di grup-grup entah angkatan entah apa itu kelihatan sekali mereka bebas ngomong curhat dan sebagainya nah ini satu catatan ketika kita komunikasinya menggunakan benda mati berbeda dengan komunikasi tatap muka langsung tatap muka langsung kita masih menggunakan perasaan masih mempertimbangkan reaksi dari yang diajak bicara tapi kalau dengan gawai tidak tidak pakai perasaan sama sekali sehingga munculnya berbagai macam kasus kan akhirnya kena undang-undang ITE dan sebagainya nah ini ketika membahas satu isu entah IKN entah apa itu kalau dilihat isinya serem Pak Benny juga mantau juga ini kelihatan memang Pak Benny ya semua enak saja ngomong sudah gak peduli siapa yang diomongin walaupun itu anggota TNI Polri gitu ya iya jadi ini gak bagus memang perlu diingatkan ini tidak bagus kenapa ketika ini nanti kemudian mempengaruhi pihak-pihak tertentu atau anggota tertentu ini juga bisa menundang kondisi yang lebih buruk jadi ini lebih pada peringatan ya sebenarnya peringatannya hati-hatilah ketika berkomunikasi dengan menggunakan medsos kira-kira begitulah nah menurut saya ini perlu peringatan-peringatan seperti ini tidak hanya urusan masalah IKN yang lain juga contoh penangkapan satu itu komentarnya macam-macam itu di grup whatsapp TNI Polri itu anggota TNI Polri juga ada kalau mereka tahu masalah gak apa-apa mereka berkomentar sementara tidak tahu masalah tidak tahu duduk perkara kasusnya dia berkomentar seenaknya nah inilah yang menurut saya perlu pembelajaran di era keterbukaan informasi ini di era masyarakat informasi ini bagaimana kita dalam berkomunikasi dari sisi kesantunan kemudian dari sisi manfaat ini dari sisi disiplin juga tentunya perlu dipegang begitu oke tadi Pak Benny mengatakan ini perlu diperhatikan perlu apa namanya tadi ya pesan-pesan ini penting memang pesan-pesan ini tadi tidak dikatakan juga apa namanya Mas Deddy tadi juga disebutkan tidak ada pesan atau poin yang salah kalau yang disampaikan Presiden ini persoalannya adalah ketika caranya kalau memang itu dianggap urgent dan kemudian ini masalahnya jadi terbuka sehingga kesannya kok ada jarak yang gap yang Presiden tidak bisa langsung perintah langsung para pimpinan TNI atau Polri-nya begitu disitu poinnya mungkin Pak Benny ya sekarang di era keterbukaan informasi ini beliau mau menyampaikan kepada pucuk pimpinannya saja ataupun langsung kepada seluruh jajaran lebih efektif kepada seluruh jajaran secara terbuka lebih efektif kepada seluruh jajaran secara terbuka nanti Mas Deddy menanggapi ya tapi saya sapa juga Bang Ali Mokhtar Ngabalin yang sudah bergabung Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat Bang ya Sehat ya Sehat-sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Bang minta waktu sedikit Bang sebelum kita sholat Jumat ini ya Baik Bang Ali ini kan persoalan pidato Presiden di forum Rapim petinggi TNI Polri ya yang waktu kemudian ter-upload memang memang di-upload begitu sebagai sebuah keterbukaan ya oleh Sekretariat Presiden di akun Youtube dan semua bisa mengakses itu pidato lengkapnya Presiden begitu kurang lebih kan soal grup WhatsApp yang disinggung TNI Polri punya kedisiplinan sendiri beda dengan sipil tapi persoalannya tadi Mas Deddy yang dari komunikasi politik mengkritisinya poin yang disampaikan sebenarnya tidak ada yang salah tapi poinnya ketika Presiden sebagai pimpinan tertinggi sebenarnya militer dan kemudian sebagai atasan Kak Polri juga dan lain sebagainya itu menyampaikan secara terbuka persoalan grup WhatsApp dan lain ini ada apa kenapa tidak disampaikan tertutup saja dan langsung perintah saja gitu ketika disambingkan terbuka persoalannya adalah kok kesannya ada jarak dan tidak bisa menjangkau begitu kurang lebih mungkin kalau Bang Ali bisa memberikan latar belakangnya pernyataan Presiden ini seperti apa Bang Ali terima kasih ya Pertama bahwa harus ditahu bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu menjelaskan bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat Laut dan Udara tentara itu bukan hanya ada di depan para pimpinan TNI itu atau Polri tapi tentara itu sampai di kampung-kampung sampai di dusun-dusun sehingga sebagai seorang kepala negara sebagai orang tua sebagai pemimpin pesan ini harus bisa sampai di dusun-dusun sana langsung dari mulut Presiden apa yang mau saya katakan kita tahu bahwa kita hari ini ada di industri 4.0 pesan itu hanya sekejap bisa sampai di seluruh dunia kemarin saya ditelepon oleh teman-teman dari Breda menanyakan beberapa masalah yang saya kira ada sambungannya dengan apa yang Bung tanyakan juga kepada saya tadi pagi saya bicara dengan kawan-kawan juga di Merauke itu artinya apa Anda bisa bayangkan kalau itu nanti disampaikan di depan pimpinan itu butuh berapa lama baru bisa sampai prosesnya satu yang kedua yang kedua pesan ini sangat amat penting saya menuliskan dalam beberapa artikel termasuk di Medsos itu saya bilang kalau diibaratkan penyakit kanker maka penetrasi paham-paham radikal di Indonesia ini sudah masuk pada stadium keempat Indra jangan keliru kritis sangat kritis bayangkan Anda bisa bayangkan kalau dia bercerama di atas mimbar dan dia membandingkan antara pilih Al-Quran atau pilih Pancasila kira-kira itu paham apa paham radikal paham radikal itu dipakai oleh para ekstremis ekstremisme dan para teroris jadi mimbar-mimbar agama dengan terem-terem agama itu dipakai untuk mengacaukan situasi politik dan situasi sosial kehidupan kemasrakatan sampai disitu Bang Ali sampai disitu Bang Ali saya masuk sedikit pertanyaan biar detil ya yang kita sampaikan Bang Ali tadi itu sebuah contoh atau misal atau memang real ada yang kemudian realnya itu secara umum atau real ada di grup kelompok-kelompok oknum-oknum TNI Polri ya karena itu saya mau bilang pertama dua hal hal yang pertama bahwa real ada dalam kehidupan masyarakat keseharian dan yang kedua ada dalam dialog-dialog yang banyak orang bilang dialog privacy dari mana Anda bisa menemukan bahwa dialog di WA grup itu adalah dialog privacy ini orang-orang yang pertama memang tidak punya knowledge yang bagus dan yang kedua dia terpapar atas paham-paham radikal itu dan Anda bisa bayangkan Indra kalau orang masih membicarakan dalam WhatsApp-WhatsApp itu tentang keputusan politik negara tentang IKN tapi mereka masih menggugat masalah IKN kira-kira itu masalah atau tidak itu yang dikhawatirkan dalam catatan besar yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan hari ini itu spesifik di WhatsApp group TNI Polri yang disinggung Presiden atau WhatsApp group masyarakat itu spesifik spesifik dibicarakan dalam WA grup itu makanya kalau mereka menuduh bahwa kok Presiden ngintip-ngintip ini pertama juga memang karena tidak punya pengetahuan tentang ilmu dan knowledge-nya rendah Presiden itu kan kepala negara kepala pemerintahan ada bin usernya adalah Presiden tentara ada ba'is polisi ada yang disebut dengan intelcam itu ada abang Benny disitu pasti mengerti jadi narasi-narasi ini tidak boleh dipakai oleh orang-orang yang katanya punya pengetahuan tapi sesungguhnya tidak punya pengetahuan dan merusak dialog orang di ruang publik ini tidak boleh harus dicegah dan itu yang saya akan lakukan perlawanan kepada siapapun oke yang poin pertanyaan saya soal kenapa tidak langsung order ke pimpinan TNI Polri tadi karena lebih pada jawabannya lebih pada efektivitas agar bisa langsung sampai kepada seluruh anggota Polri di berbagai daerah pelosok Indra yang kedua yang kedua gaya komunikasi Presiden Joko Widodo itu adalah out of the box tidak seperti biasa Presiden-Presiden biasa umpama kalau gaya komunikasi yang dilakukan oleh Presiden itu dia menggunakan gaya ekstraordinari jadi di luar pesan-pesan coba semua orang mengatakan bahwa kenapa pesan itu tidak disampaikan secara terbatas secara internal tertutup langsung perintah karena Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat laut dan udara dan institusi yang negara yang namanya kepolisian negara jadi dengan begitu maka para pimpinan angkatan darat laut dan udara juga bisa sigap dan kemudian melakukan makanya Presiden mengatakan tolong tertibkan disiplinkan kembali tidak ada demokrasi di kalangan itu saya mau katakan itu ada itu yang saya sebut dengan gaya komunikasi out of the box gaya komunikasi ekstraordinari sehingga pesan itu bisa langsung sampai ke seluruh pelosok tanah air dan seluruh anggota militer darat dan kepolisian negara gituin kita dapat jawabannya nih Bang Dedy kenapa Presiden melakukan itu langsung dan kemudian memang sengaja dibuka-terbuka bukan tidak sengaja miskomunikasi tapi ternyata benar memang disampaikan terbuka tujuannya agar langsung cepat sampai dan dari mulut Presiden langsung Bang Dedy ya in dua in sebelum ke Pak Dedy yang pertama itu kan live kemudian lewat channel khusus yang dibuat oleh Sekretariat Kepresidenan dan yang ketiga tidak ada satupun kalimat yang diedit please mari kita lihat ini sebagai satu bagian daripada tanggunggu Presiden dan komunikasi dengan Industri 4.0 itu ya tidak ada editan karena memang disitu ada timecode-nya jalan ya 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 Mas Dedy tanggapan Anda kalau bisnis ini bisa dipahami artinya bisa dimengerti kalau memang polanya seperti ini atau masih ada kritik lagi kira-kira Mas Dedy sudut pandang yang kurang tepat misalnya kalau dari sisi kronologis statement itu mengemuka ya mungkin ya kita sepakat dengan apa yang dikatakan oleh kandangan Bali tetapi substansinya tetap saja itu beresiko besar kenapa resikonya tentu kan begini kalau terjadi disharmoni antara militer kepolisian dengan Presiden ini sebetulnya bahaya karena apa karena akan memanti kelompok-kelompok yang semula dianggap oleh kandangan Bali ini radikal kelompok-kelompok yang tidak loyal terhadap negara mereka punya satu keyakinan oh rupanya di tingkatan elit Presiden militer terjadi perpecahan sikap itulah kenapa kemudian Presiden menegur secara langsung kepada militer dan terbuka secara umum untuk kabar publik sehingga ini menimbulkan tafsir yang beragam tadi itu padahal kalau betul konsisten yang dikatakan oleh kandangan Bali Presiden itu sebagai panglima tertinggi itu sejak awal sudah kita sepakati justru dengan posisi Presiden sebagai panglima tertinggi maka saya katakan tadi militer itu alat kekuasaan negara artinya dia tidak punya kekuasaan apapun tidak punya kewenangan apapun untuk berbeda pendapat dengan Presiden tetapi meskipun demikian tidak lantas pribadi-pribadi yang ada di militer dan kepolisian itu hak-hak personalnya kemudian diberangu contohnya tadi penjelasan dari Pak Beni misalnya banyak anggota militer banyak anggota kepolisian yang berbicara tanpa dasar pengetahuan terhadap isu misalnya mereka bercengkrama di grup-grup WhatsApp atau di grup manapun lah atau mungkin dalam pertemuan-pertemuan tetapi itu sifatnya kan personal artinya itu tidak mempengaruhi aktivitas dia status dia sebagai anggota militer berbeda lagi kalau terjadi hal-hal yang di luar kepatutan demokrasi kita contoh terjadi pembangkangan dalam aktivitas-aktivitas yang real misalnya tidak mau mematuhi perintah pimpinan baik itu di militer maupun di presiden itu baru bisa dipermasalahkan tapi kalau selama dalam batasan-batasan hanya bercengkrama atau bahkan mungkin hal-hal yang sifatnya berbeda pandangan begitu ya kita perlu ingat dan batasi definisinya mas Indra sekeras apapun penolakan militer seberbeda apapun pemikiran polisi tetap saja tidak bisa dituntut untuk seragam dengan presiden selama itu masih dalam kategori yang personal tadi itu nah perbincangan perbincangan itu ya personal perbincangan di grup forum-forum whatsapp terbuka ini grup ya bukan capri begitu ya betul saya jawab tidak ada perbincangan saya jawab Indra kenapa karena kalau sampai hal-hal yang demikian itu juga dilarang artinya ditugur dengan keras bahkan dianggap itu sebagai rumor yang mungkin anti loyal terhadap presiden atau bahkan lebih jauh lagi anti loyal terhadap negara ini saya kira keterlaluan dan dalam konteks yang lain presiden termasuk juga mungkin kandang ngambalin semestinya tidak perlu khawatir apalagi tadi sudah menyebutkan kan ada banyak sekali perangkat kekuasaan presiden baik itu yang ada di kepolisian baik itu yang ada di BIN ada yang di militer masa dengan alam perangkat yang sekuat itu begitu ya harus membuat presiden turun tangan dan mengurusi hal-hal yang remeh karena resikonya tadi itu kalau misalnya yang menyatakan statement itu adalah Panglima TNI baik itu itu tidak akan masalah kenapa? karena anggotanya langsung tetapi kalau ini yang berstatement itu adalah kekuasaan yang jauh lebih tinggi dan militer polisi itu tidak hanya dua bagian yang dikuasai presiden artinya presiden juga menguasai semuanya termasuk kelompok masyarakat sipil kan begitu maka akan ada tafsir yang yang mungkin bisa bergeser dari maksud yang disampaikan oleh kandang ngambalin dari sisi kronologisnya mungkin bagus maksud kandang ngambalin adalah mengingatkan hati-hati seluruh posisi militer yang ada dimanapun bisa mendengar langsung itu betul bagus secara secara kronologis saya kira semua orang akan memuji tapi kandang ngambalin harus ingat bahwa kalau betul negara kita dalam kondisi yang krisis seperti disampaikan tadi berarti kan ada pihak-pihak yang mungkin sedang menunggu memang ada momentum dimana presiden menunjukkan sikap yang inkonsolidatif dengan kelompok-kelompok yang semestinya solid akhir-akhir begitu bisa ada resiko konsolidatif begitu Bang Ngambalin langsung ke Bang Ngambalin sebelum Pak Benny dulu ya dalam teori ilmu iya dalam teori ilmu seperti itu benar tapi sejarah mencatat bahwa kebohongan dan kejahatan yang berulang-ulang disampaikan secara terstruktur dia akan mendatangkan kebenaran ingat bahwa kebenaran yang tidak terorganis dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganis berapa banyak catatan-catatan negara di negara-negara yang mengalami konflik dan terjadi konflik besar terhadap kehidupan antara militer dan sosial itu karena beredarnya berulang-ulangnya paham-paham radikal yang dikemukakan saya kasih contoh paling sering di negara-negara yang berulang-ulang digunakan paham-paham radikal itu adalah untuk dipakai bagaimana masyarakat memusuhi pemerintah ingat ada tiga faktor bagi Indonesia dalam teori laws claim itu menjelaskan bahwa pecahkan kekuatan militer pecahkan kekuatan penegakan hukum benturkan tentara dengan masyarakat mayoritas dengan Islam makanya kenapa tadi saya menggunakan ada terem-terem agama yang dipakai oleh para pencerama dan pengkotba kemudian benturkan itu itu akan selesai urusan nasionalismenya oke kita menyebutkan itu sebagai bagian yang kenapa tadi saya menyebutkan dia menjadi stadion keempat karena sampai dengan hari ini terem agama itu menjadi satu kekuatan yang bisa dipakai dalam mengecaukan kerangka berpikir orang tentang nasionalisme sehingga kalau itu disampaikan oleh Bapak Presiden maka kita punya keyakinan kuat bahwa ini menjadi sesuatu yang tepat untuk disampaikan oleh Bapak Presiden dan ini sangat tepat untuk bisa sampai kepada seluruh pertahanan Anggota Pertahanan Militer di mana saya ambil kesimpulan dari Bang Deddy tadi itu lebih kepada terlalu resiko ada resikonya kalau Presiden langsung yang ngomong tapi kalau soal efisiensi dan efektivitas yang langsung supaya bisa ke pelosok-pelosok itu bisa juga tetap dilakukan tetapi misalnya Panglima TNI atau Kapolri kepada jajarannya masing-masing itu langsung seperti persis apa yang disampaikan Presiden poinnya kan kurang lebih Bang Deddy seperti itu maksudnya bukan Presiden yang ngomong tapi Panglima TNI langsung juga mengatakan hal yang sama poin yang sama peringatan sama hati-hati gitu ada Kapolri ada Panglima TNI kepada jajarannya masing-masing kalau itu sebenarnya yang mau disampaikan Bang Deddy kalau begitu seharusnya apakah jauh lebih baik atau enggak ini harus Presiden menurut Bang Abali makanya tadi saya bilang bahwa selain Presiden sebagai Kepala Pemerintahan beliau adalah Kepala Negara kalau sampai pada tingkat makanya dalam pernyataan Presiden juga akan bilang dari hal-hal yang sekecil ini kita akan merugi kalau tidak menjadi perhatian penting bagi kita maka pilihan kata dan diksi yang dipakai oleh Presiden juga itu adalah bagian dari sebuah pertanggungjawaban Kepala Negara untuk mengingatkan kepada kekuasaan tertinggi atas darat laut dan udara serta institusi kepolisian yang namanya Epoldri jadi saya pikir ini tepat dan ini menjadi bagian yang harus menjadi perhatian dari seluruh kita termasuk warga sipil yang menyaksikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Bang Abalin bisa enggak menanggap misalnya kalau Bang Deddy tadi mengatakan ada loh resiko dianggap tidak inkonsolidatif ya Bang Deddy tadi kalau menyampaikan itu artinya ada jarak antara itu kalau Presiden langsung mengambil alih itu misalnya Bang Abalin Anda tidak melihat itu tidak sama sekali tidak karena kultur militer yang sejak awal tentara rakyat sampai dengan hari ini kemudian dia memiliki satu manajemen modern yang ada pada tentara nasional Indonesia maupun kepolisian negara tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dengan statement beliau itu oke saya bergeser ke Pak Benny sekarang kalau Pak Benny ini kan banyak ya pengalaman sebelum di Kompolnas juga ada di berbagai menangani isu-isu radikal dan sebagainya dan ini sering kali ya Pak Benny ya kita juga mendengar beberapa kali mungkin kita bahas di forum yang sama di crosscheck ini dengan Pak Benny tapi artinya sampai sekarang itu apakah memang masih ada atau mungkin semakin masif oknum-oknum di tubuh TNI di tubuh Polri atau bahkan kemudian seperti yang disinggung presiden istri-istri di rumah ibu-ibu mengundang ibu-ibu lain mengundang penceramah yang kemudian bebas memilih seperti masyarakat sipil misalnya bebas memilih penceraman-penceraman yang ternyata kejeblos penceramanya adalah radikal itu terjadi Pak Benny sampai sekarang masih ada itu Pak Benny bukankah itu sudah teguran-teguran dan peringatan-peringatan itu sudah disampaikan sejak lama Pak Benny jadi ingin saya sedikit flashback ke belakang ya ini menyangkut masalah ketika Densus nangkap Amir JI namanya Para Wijayanto dia seorang profesional dia ARD perusahaan kertas terbesar di Jawa Tengah pengalamannya bagus backgroundnya S1 teknik ketika dia mengelola organisasi ternyata sangat profesional menggalang dananya lewat bisnis dan sebagainya rekrutmennya ini yang menjadi tatatan saya mempelajari buku strategi dia tebal saya sampai terkagum-kagum bagaimana strategi mereka membangun jari di semua lini bayangin transportasi ada logistik ada keuangan ada pendidikan ada IT ada hampir semua sektor itu dia masuk hubungan internasional ada terbukti bahwa ketika Densus menangkap satu anggota atau pengurus MPUI pusat baru orang kaget semua ternyata penyusupannya sudah sampai di sana berikutnya waktu yang lalu juga menangkap di tingkat daerah artinya mereka sangat lihai ketika akan masuk ke semua lini lewat jaringan apa namanya bantuan kemanusiaan kotak-kotak amal terorganis rapi saya salut saya mempelajari itu sampai gering kepala karena apa saya disertasi saya penelitiannya tentang kelompok ini tapi di era setelah pembali satu tapi perkembangannya setelah dibawa para wijaya sangat-sangat berbahaya bahkan dia mengatakan begini bapak tahu gak waktu ribut soal kasus Santoso sampai di Senayan ribut semua ribut itu kerjaan kami kami yang menggunakan tangan-tangan di luar dan itu akinda kami kebayang gak itu baru terungkap setelah dia ketangkap nah oleh sebab itu kita tidak boleh meremehkan kita sering melihat di grup WA teman-teman kita sendirilah dengan mudah kita mengidentifikasi aduh ini sudah sedikit terpapak nah saya ingin menegaskan begini apa sih parameter radikalisme ini penting saya selalu ngutip dari Prof. Asyumari Azra yaitu adanya paham atau ideologi transnasional yang bertujuan membangun daulah islamiyah khilafah untuk menggantikan NKRI Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini ini yang penting harus ketika mereka sudah menawarkan pilihan bentuk negara lain ini sudah harus kita waspadai kemudian adanya sikap takfiri tapi ada juga yang menyebut begini nih kalau sekedar pembahasan khilafah ini saya mengutip ya itu harusnya hanya menjadi sebuah pembahasan saja tidak menjadi masalah itu bagaimana Pak Bini kalau ada pendapat seperti itu Pak Bini tunggu dulu tidak berhenti di pembahasan itu ada implementasi programnya tahapannya apa itu strateginya rapi sekali kemudian saya mempelajari itu makanya saya tertarik sekali ini wah ini harus hati-hati bayangkan ketika Bensus menyita buku-buku yang ada di markas mereka ada buku tentang intelijen dari akademi bayangin dari akademi institusi berbagai macam referensi dari akademi akademi apa ini Pak lembaga negara kita ya dari akademi angkatan wah mereka punya mereka punya buku itu punya artinya ada penyusupan disitu Pak itu jawabannya oleh sebab itu sekali lagi peringatan Bapak Presiden ini serius bukan masalah IKN itu salah satu saja isu tetapi isu yang lain itu ketika terjadi perdebatan di medsos di grup-grup BA maka orang yang sudah terpapar disitulah dia akan berusaha mempengaruhi cara berpikir yang lain dengan argumentasi yang sudah disampaikan oleh abang saya bangabalin ya orang akan ikut nantinya makanya Bambini tadi saya bilang kalau ibarat penyakit kanker ya paham-paham radikal itu dia menyebar sudah sampai pada stadium 4 tidak saja di kalangan organisasi-organisasi sipil organisasi ekonomi kemasrakatan bayangkan sampai di majelis ulama sampai dengan militer dan keluarga militer polri sekalipun karena radikal itu paham dia digunakan oleh para ekstremis dan para teroris dengan berbagai terem-terem agama digunakan kemudian mengacaukan tadi situasi sosial politik dan lain-lain sebagainya jangan dianggap sepele kalau sampai makanya saya bilang juga kalau sampai presiden mengeluarkan pernyataan itu itu artinya datanya akurat dan tidak pernah diragukan saya 4 kali mengikuti beberapa rapat-rapat kecil yang disampaikan dan saya tahu benar bahwa data-data itu sangat akurat dan karena itu saya backup habis di ruang publik termasuk dalam dialog kita hari ini tetapi presiden memang memilih dengan sengaja saya akan sampaikan langsung memang sengaja begitu ya bukan-bukan kegeraman atau emosional yang kemudian tanda kutip ya keceplosan begitu ya karena kan bisa saja menunggaskan memang desain sengaja yang menyampaikan sendiri begitu ya presiden di momentum mana saja di momentum mana saja kalau itu untuk kepentingan bangsa dan negara dan pertahanan negara keselamatan republik ini menyelamatkan rakyat Indonesia dari berbagai paham-paham yang ingin menghancurkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI maka presiden punya tanggung jawab dan kita semua harus backup dan dukung untuk menyampaikan pesan itu pada kesempatan dan momentum apa saja bang Dedy mungkin juga di kesimpulan ini ya mungkin kita mulai dari bang Dedy nanti pak Benny dan bang Abalin lagi sebelum kita tutup sebenarnya yang disampaikan pak Benny bang Abalin itu lebih mau menunjukkan karena ini kondisinya sudah memang sangat kritis bang Dedy sangat-sangat kritis sehingga harus presiden langsung yang menyampaikan ini saya kira tidak demikian mas Indra karena ngabalin sepertinya terlalu khawatir dengan situasi yang tidak ada sebetulnya kritis deskripsi bang Abalin itu hanya sebatas wacana karena begini jangan membayangkan negara itu seperti perusahaan privat artinya dalam konteks-konteks yang belum terjadi sudah dianggap sebagai aktivitas yang nyata negara itu punya posisi yang jelas ketika terjadi pembangkangan pembangkangan dan itu sudah merujuk pada aktivitas maka secara otomatis alat-alat kekuasaan negara akan bekerja tanpa harus diminta tanpa harus diinstruksikan oleh presiden makanya kemudian kita bisa baca sejarah Indonesia sejak rezim-rezim terdahulu ketika ada aktivitas terorisme langsung ditangkap langsung berurusan dengan pihak yang berwajib tetapi kalau dasarnya hanya menguji sebuah studi mendiskusikan tentang khilafah dan segala macamnya atau hal-hal yang sifatnya radikal maka itu tidak bisa dijadikan dalih sebagai perong-rong dari negara itu karena begini kalau kita rujuk misalnya statement kandangabalin ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengganti Pancasila undang-undang 45 itu tidak bisa ditujukan kepada sipil tidak bisa itu hanya bisa ditujukan kepada mereka yang punya akses terhadap undang-undang yang punya akses terhadap aktivitas Pancasilaan nah siapa itu pemerintah lalu siapa lagi parlemen yang punya akses mengubah undang-undang regulasi segala macam adalah mereka jadi agak nonsense kalau disebut penyusupannya masuk ke sana itu tadi yang dibahas bahwa Pak BNI menemukan sejumlah data yang kalau tadi Mas Dedy bilang tidak ada kejadian yang seperti itu tapi kalau Pak BNI tadi menceritakan menyinggung soal hal-hal yang ditemukan di lapangan begitu Mas Dedy dan memang tidak masyarakat sipil yang melakukan tapi kalau itu menyusup ke tubuh-tubuh seperti TNI Polri itu yang kita bahas sekarang ini itu yang dikhawatirkan juga ya justru itu penyusupan andai saja betul ada penyusupannya karena kita harus komprehensifkan tidak boleh kita kemudian menuduh kelompok sipil melakukan hal-hal yang di luar nalar kenegaraan kalau terjadi penyusupan sekalipun yang menjadi target operasi adalah tempat yang disusupkan kira-kira begitu nah tempat yang disusup oleh akses-akses terhadap Pancasila terhadap apa namanya loyalitas-loyalitas terhadap kenegaraan kita adalah mereka yang punya aksesnya yang salah satunya itu di pemerintah itu sendiri termasuk juga di parlemen di luar itu saya kira semestinya tidak sampai lah bahwa ketakutan semacam itu perlu kemudian diantisipasi sangat-sangat dini mengantisipasi dalam perkembangan paham-paham yang dianggap tidak sejalan dengan norma nilai visi-misi negara itu baik tetapi tidak boleh cara mengantisipasinya adalah dengan kekerasan atau bahkan dengan kesewenang-wenangan kekuasaan contohnya sederhana saja boleh saja diskusi-diskusi tentang mengganti Pancasila bahkan mungkin melakukan revaluasi terhadap demokrasi kita tidak ada persoalan tetapi proses untuk mengganti demokrasi itu kalau dianggap tidak sesuai dengan konstitusi maka kelompok-kelompok yang punya relevanitas dengan negara tadi itu mereka akan bergerak secara otomatis artinya semestinya khawatirannya bukan justru kepada publik tetapi khawatirannya adalah ketika aktivitas itu sudah mulai muncul kira-kira akan begitu tetapi ini jangan kemudian nanti dibela oleh kandangan balin bahwa ya kita daripada menunggu ada aktivitas lebih baik sejak benihnya kan begitu kan tidak juga kenapa ya itu tadi saya kembali negara ini punya koridor tertentu jangan samakan negara seperti organisasi privat yang mereka bisa sekendah hati oleh segelintir orang negara ini mau tidak mau dibangun atas kolektivitas kepercayaan kalau kemudian ada satu pihak dalam hal ini adalah kekuasaan yang mendefinisikan segala sesuatunya dan mereka menganggap definisi mereka paling benar maka ketika kepercayaan publik hilang negara tidak akan bisa tetap utuh kira-kira begitu oke baik saya minta ke Pak Benny sekarang untuk menanggapi Pak Benny sebagai menutup di sesi ini sebelum kebanggaan paling tentunya masing-masing orang dengan kompetensi dan backgroundnya masing-masing akan berbeda ketika melihat satu masalah kalau dari sudut pandang saya mempelajari kemudian mendalami tentang strategi yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganti dasar negara kita mereka tidak instan tapi suatu proses panjang dengan tahapan-tahapan tertentu nah ketika kita ini tidak mengantisipasi tahapan yang mereka jalankan kita colongan contoh saja yang namanya para Wijayanto buron dari 2003 baru tertangkap 2020 kalau tidak salah ternyata rentang waktu itu dia sudah membangun kekuatan yang sangat-sangat signifikan dan itu kalau tidak terdeteksi Pak kita tidak tahu tiba-tiba terjadi bom di mana di mana di mana mereka waktu Pilpres juga sudah mempelajari bagaimana dia bisa mengacaukan situasi dalam rentang membangun kekuatan itu pasti ada bagiannya adalah diskusi-diskusi gagasan juga begitu ya Pak Benny betul itu dilakukan bagaimana kampus dimasuki bagaimana laboratorium di kampus dimanfaatkan untuk membuat bom terasa hari di kampusnya di UTM kerjanya lab itu digunakan untuk penelitian masalah pembuatan bom bagaimana alumni di Bandung ditangkap buat bom juga nah jadi sekali lagi kehati-hatian ini justru berangkat dari hasil kita mempelajari strategi mereka bukan kita asal-asalan jadi terus-menerus mereka itu melakukan pelan-pelan nyusup ke sini berhasil akan mempengaruhi pengambil kebijakan dari gagasan pun itu tetap salah maksudnya Pak Benny ada tahapan-tahapan selanjutnya pasti betul nah aparat akan melihat sampai tahap mana kalau undang-undang yang mengatur itu bisa diterapkan diterapkan Densus menangkap sudah ratusan orang belum ngebom tapi sudah nyiapin bom nah ketika nyiapin bom ternyata dia melalui proses recruitment yang seperti tadi pelan-pelan pelan satu-satu dari whatsapp group ke whatsapp group begitu ya itu dilakukan juga betul berapa kampus yang sudah mereka masuki karena mereka berpikir para akademisi ini nanti akan menjadi kader-kader mereka layak dengan kompetensi yang dimiliki akan bisa memberi kontribusi yang lebih besar ahli kimia ada di situ ahli komunikasi ada di situ bagaimana mereka membentuk ini dan sebagainya jadi sekali lagi masing-masing pakar akan berbeda sudut pandangnya kira-kira secara kompetensi oke baik karena ini diskusi juga kita melihat dari berbagai sudut pandang makanya kita sebut namanya crosscheck Bang Abalin penutup Bang Abalin tapi saya juga nitip satu pertanyaan juga begini Bang Abalin kalau saya penasaran aja kalau misalnya kemudian presiden menyatakan bahwa ibu-ibu atau istri di rumah para anggota yang di Polri ini ketika mengundang ibu-ibu lain itunya pengajian ya maksudnya mungkin ya kemudian mengundang penceramah hati-hati memilih penceramah nah kemudian kejeblos penceramah radikal ini juga harus diatur oleh kesatuan apakah ini diatur kesatuan bahkan dalam mengundang penceramah seperti itukah aturannya di apa namanya tubuh TNI Polri walaupun itu terkait dengan bukan anggotanya tapi keluarga di rumah ya entah istri atau suami misalnya apakah seperti itu memang Bang Abalin Mas Indra saya bilang sama Pak Polri saya bilang sama Panglima dan saya bilang kepada Pak Dudung kemarin saya berterpon dan menyampaikan saya bilang Bapak-Bapak Jenderal di badan koordinasi Mubalik seluruh Indonesia itu ada dua yang pertama kami menyiapkan Mubalik Bela Negara dan yang kedua adalah gerakan Mubalik Indonesia namanya Mubalik Nusantara yang punya latar belakang mendapatkan wawasan kebangsaan alumni Lemhanas sekarang saya sudah bicara juga dengan gubernur dan kami telah membuatkan silabus dan kurikulum orang menyampaikan pesan dakwah dan ajaran agama itu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa para radikal itu menggunakan terem agama meyakinkan masyarakat sipil meyakinkan setiap orang kemudian untuk memusuhi pemerintah itu terjadi di Libya itu terjadi di Yemen itu terjadi di beberapa negara-negara yang secara fakta dan nyata ditulis banyak buku kemarin saya dari Denver University ada buku yang ditulis tentang preventive of the Muslim culture hanya judulnya seperti begitu tetapi isinya adalah penelitian di Libya dan penelitian di Yemen dan beberapa negara-negara lain di Universitas Indonesia di kampus kami ini juga ada buku yang banyak ditulis dari hasil-hasil penelitian seperti itu makanya kenapa saya bilang kalau Presiden ngomong itu maka itu adalah data-data yang akurat betul mungkin kalau orang bicara kalau orang bicara kemudian tadi seperti dibilang bahwa itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil ingat baik-baik kita punya paham besar yang kita pegang itu adalah lebih baik mencegah daripada mengobati itu tadi yang disampaikan oleh General Benny Abangku itu maka itulah sehingga pernyataan-pernyataan diksi yang dipakai dialog-dialog yang dikemukakan itu tidak lepas dari sebuah rencana-rencana besar kita juga menggunakan istilah itu kebenaran yang tidak diorganis diorganisir dengan baik maka dikalahkan oleh kebatilan sistem nilai tata cara pandangan penetrasi semua dilakukan dalam satu sistem bagaimana bisa merubah wawasan pikiran dan perkembangan orang makanya salah satu contoh yang saya bilang kalau sampai sudah membandingkan antara undang-undang dasar 1945 dengan Al-Quran Pancasila dengan Islam pilih Muhammad atau pilih Jokowi itu pilihan-pilihan kata apa diksi apa yang dipakai semua itu di depan publik di depan banyak saya sebagai ketua umum Baku Mubin Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia ada 47 rekaman-rekaman yang berbeda yang kita boleh kaji sebagai orang yang punya ilmu pengetahuan tentang komunikasi kita boleh kaji dan bedah dari beberapa rekaman-rekaman itu dan bukan cuma 10-20 orang dipidatokan dan itu berulang-ulang di Aceh di Makassar itu semua diperasasi hukum tidak Bang atau cuma jadi pelajaran rekaman saja iya benar tadi seperti yang dibilang Dedy kira-kira kalau itu dipakai referensi apa yang bisa dipakai untuk polisi punya kekuatan untuk mendeteksi bukti hukum apa yang bisa carikan sama saya dalam undang-undang untuk orang bisa dipanggil dengan pernyataan itu dimana dan berapa banyak orang yang sudah dipanggil dengan pernyataan itu dan ini kalau dibiarkan itu akan berbahaya bagi perkembangan masa depan nasionalisme dan negeri ini terkait dengan topik awal kita tadi artinya kesimpulannya kurang lebih kalau sudah mengabalin maka penting Presiden langsung menyampaikan ini terutama kepada spesifik anggota TNI Polri di seluruh pelosok negeri ini begitu maksudnya ya Bang kembalikan bahwa disiplin militer sipil militer ini berbeda dengan disiplin sipil apalagi begitu kan karena harus loyal tegak lurus jadi Indra ini bukan tidak beralasan nanti kalau satu waktu dan kita bisa kumpul di studio dengan baik saya perlihatkan beberapa data-data fakta-fakta rekaman-rekaman yang kami kaji itu sebabnya kami membuat silabusnya itu sebabnya kami membuat kurikulum tentang bagaimana pentingnya Mubalik bela negara bagaimana pentingnya Mubalik memiliki wawasan kebangsaan kalau ini kita tidak lakukan saya mengkhawatirkan ke depan akan sangat berbahaya bagi para pengkhutbah dan Mubalik yang ingin bebas kemudian tidak bisa kita melakukan penetrasi apapun baik kalau begitu baik karena memang waktu kita terbatas sekali tapi ini menarik sekali sebagai sebuah diskusi surut pandang yang saling mencerahkan begitu ya artinya memang ini untuk melihat betul apa yang menjadi poin dari pidato presiden di forum rapim TNI dan Polri beberapa waktu yang lalu terima kasih atas waktunya kami sampaikan Mas Deddy Pak Benny Banga Balin kepada kami di medcom.id di program Crosscheck semoga menjadi wawasan yang baik-baik kita semua terima kasih sekaligus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Benny Makasih Den ya itu tadi diskusi hangat kita di akhir pekan kali ini dalam Crosscheck di kanal youtube medcom.id saya Indra Malan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda yang selalu nonton Crosscheck di setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat Salam sehat Sampai jumpa medcom.id a part of Media Group Network Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!